Ustaz Yusuf Matsur sebut bertemu Nabi Muhammad di jog belakang mobil pribadinya Saya dapat iklannya, saya tengok eh ini tak betul, saya sampaikan jangan ikut Ustaz nanti terjebak ke dalam, Ustaz ini lurus-lurus tabung aja macam lewat di paralon Tengok dulu Ustaz, Anton punya nama baik, dijebak orang nanti duduk satu majlis sama orang penjual agama Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya kerana ada niat dari pelakunya, tapi juga kerana ada kesempatan, waspadalah Belawah harus mengerti Tapi kata Nabi SAW, ada ulama, usul ulama yang jahat Bagaimana sifatnya? Yattachiduna hadhal ilma tijaratan Menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan perdagangan Yabi'una min umara izamanihim Dan mereka menjual agama ini Kepada siapa? Umara Pemimpin-pemimpin mereka Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan Dipolesnya patwa Dipolesnya pendapat-pendapat Dipolesnya ayat-ayat Pakai hadis-hadis Karena dia berilmu Untuk apa? Tijaratan barang dagangan Yabi'una dijualnya Kepada siapa dijualnya? Min umara Kepada pemimpin zamanihim Di zaman yang hidup Untuk apa? Ribahan Mi'abfusifim Untuk keuntungan pribadi Ormas Partai Kepentingan sesaat Ini yang terjadi sekarang Bingung umat ini menengok Partai Islam Lambang Islam Kenapa menjual patwa? Kenapa mendukung Pemimpin kafir? Heran orang Subuh ini jawabannya Inilah di hadisnya Jangan heran saudaraku Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lain Bahkan ustaz-ustaz kita yang lurus-lurus pun Hampir terjebak Saya dapat iklannya Saya tengok Eh Ini tak betul Saya sampaikan Jangan ikut ustaz Nanti terjebak ke dalam Ustaz ini lurus-lurus Tabung aja Macam lewat di paralon Tengok dulu ustaz Antong punya nama baik Dijebak orang Nanti duduk satu majlis Sama orang penjual agama Hati-hati Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Lama harus mengerti Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena orang-orang ini adalah Bukan orang jahil Dia orang berilmu Al-Juhala' Bilibasil ulama' Mereka memakai pakaian-pakaian ulama' Sorban-sorban ulama' Jubah-jubah ulama' Tapi isinya adalah syaitan Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini Saya naik pesawat Duduk di belakang Di depan ada anak muda Pakai celana jeans Rambut Rambut anak-anak muda itulah Kalau rambut ustadnya gini Rambut anak muda Wah pakai baju kaos Pakai airpon Soalnya menengoknya dari belakang Ini anak muda Ini penghuni neraka Tak berapa lama digulungnya airponnya Masuknya ke depan Duduk dia Dipukul-pukulnya kursi itu Astagfirullah Tak pula saya minta maaf sama dia Ternyata casingnya setan Isinya malaikat Tapi sekarang ini Banyak bajunya koko Isinya setan Bajunya jubah Isinya setan Bapak-bapak yang berjubahnya Untuk singgung Bagus sudah Baik Oh makai Ayat-ayat dipakai Tafsir Saya sudah baca Tafsir ini Sudah baca Tafsir ini Nabi sudah mengatakan Ulama usul Mereka nanti akan muncul Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dijadikannya agama ini Sebagai tijarah Barang dagangan Siapa yang mau beli patwa ini Siapa yang mau beli pendapat ini Saya sudah godokkan ini Dari kitab usul fikir Dari kitab fikir Dari kawa idul fikir Dari tafsir klasik Dari tafsir ini Saya sudah baca Bahasa Arab mantap Balagoh okey Nahunya hebat Menghafalnya mantap Tapi untuk apa Ya bi'una Mereka jual barang ini Karena ada kepentingan Di balik itu Simbiosis mutualisme Ada yang punya barang Ingin keuntungan Ada yang punya uang Dan ingin memanfaatkan Ini Maka umat islam Yang tidak punya pendidikan Hanyut Bagaikan kiap Kemana air deras Kesanalah dia Ustadz Yusuf Matsur Sebut bertemu Nabi Muhammad Di jog belakang Mobil pribadinya Ustadz Yusuf Matsur Kembali menjadi Perbicaraan publik Setelah Semua video Yang diduga dirinya Menggaku Telah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dilansir dari Hobbs ID Pada selasa 17 Mei 2022 Dalam video kerama Yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Matsur Tersebut Ia mengaku Melihat Sosok Nabi Muhammad Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Yang sedang duduk Di jog belakang Mobilnya Gara-gara melihat Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Di belakang Mobilnya Dirinya pun Tidak bisa Meninggalkan Mobilnya tersebut Walaupun Dirinya harus Membuang sampah Ustadz Yusuf Matsur Juga mengatakan Bahwa dirinya Bisa bertemu Dengan sang nabi Terakhir Dalam agama islam Ini berarti Bukan karena Dirinya muslim Yang taat Selain itu UYM Bersumpah Atas nama Allah Telah melihat Sosok Nabi Muhammad Menurutnya Nabi Muhammad Sallallahu Mengikuti dirinya Pada waktu itu Biarpun dirinya Ingin membuang sampah Pernyataan Ustadz Yusuf Matsur Ini langsung Dihujat oleh Pengguna media sosial Para pengguna Di media sosial Menilai Penggakuan Pernah bertemu Nabi Sallallahu Tersebut Terlalu Mengada-ada Komentar Netizen terkait Perkataan Ustadz Yusuf Matsur Adalah menganggap Bahwa Pemuka agama tersebut Menyebarkan Ajaran yang sesat Ada juga Netizen yang Meminta kepada Para ulama Indonesia Agar Yusuf Matsur Dibimbing ke jalan Yang budak Ustadz Yusuf Matsur Sebut bertemu Nabi Muhammad Di jog belakang Mobil pribadinya Ustadz Yusuf Matsur Kembali menjadi Perbicaraan publik Setelah Semua video Yang diduga Dirinya Menggaku Telah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dilansir Dari Hops ID Pada selasa 17 Mei 2022 Dalam video Ceramah yang dilakukan Oleh Ustadz Yusuf Matsur Tersebut Ia mengaku Melihat sosok Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Yang sedang duduk